Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Pangdam 3 Seluwangi Majen TNI Tri Suwandono meresmikan mesin pengolahan air bersih di kawasan Sektor 7 Citarum Harum Kejamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Selain mengolah menjadi bersih, mesin pengolahan tersebut juga dapat mengubah air sungai Citarum yang kotor menjadi bisa secara langsung diminum warga. Setahun lebih program Citarum Harum yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terus memberikan dampak positif bagi warga maupun bagi perubahan ekosistem sungai terpanjang di Jawa Barat ini. Seperti yang dilakukan petugas Satges Citarum Harum Sektor 7 yang mengubah bantaran sungai Citarum menjadi salah satu kawasan taman edukasi. Bahkan, kini di bantaran aliran sungai Citarum sudah didirikan beberapa fasilitas umum seperti mesin pengolahan yang bisa membuat air sungai Citarum menjadi bersih dan bisa langsung diminum masyarakat. Mesin ini baru diresmikan Pangdam 3 Siliwangi My Gen 10 E3 Suandono setelah mendapat hasil uji laboratorium yang sudah dilakukan selama hampir sebulan. Menurut Komandan Sektor 7 Citarum Harum Kolonel Purwadi selain di Desa Sukamukti jika ada warga yang memerlukan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membangun kembali fasilitas pengolahan air bersih ini. Baik, hari ini kita lakukan acara peresmian pengolahan air minum di mana kita bangun karena pada saat mahasiswa KKN di wilayah Sukamukti itu mengalami kekurangan air sehingga kami bekerjasama dengan beberapa perusahaan untuk membangun instansi air yaitu pengolahan air Citarum menjadi air bersih dan air minum sesuai dengan hasil lab yang beberapa hari yang lalu baru bisa kita dapatkan. Ini selain air langsung minum mesin tersebut bisa mengolah air apa saja sih Pak? Sebenarnya bisa mengolah air limba contohnya seperti ada yang di wilayah Sektor 7 ada di beberapa pabrik yang sudah dibuat oleh PT Ikawa contohnya di Pan Asia Jaya, di IEM itu sudah air limba bisa diolah menjadi air bersih. Diharapkan mesin pengolahan air bersih ini bisa membantu masyarakat yang kekurangan air bersih setiap musim kemarau panjang Rezitya Prasaja, Bandung TV